Polresta Jambi telah melakukan operasi Jaran Sikinca 2024 tekan berhasil mengamankan 4 orang pelaku curan mor. Operasi tersebut dilakukan selama 20 hari, mulai tanggal 10 Juni 2024 hingga 30 Juni 2024. Dalam konferensi pers di Polresta Jambi pada Kapis 4 Juli 2024, dua kasat reskrim Polresta Jambi, AKP Ilham Habibie, mengatakan bahwa tim operasi Jaran Sikinca 2024 telah berhasil mengungkap target operasi sepanjang 2 kasus dan non-target operasi sepanjang 4 kasus. TKP pertama di Pasir Putih, Kejambatan Palmerah, Kota Jambi, pada 15 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, tersangka yakni Partianto, 28 tahun, warga Muaro Jambi. Lebih lanjut, AKP Ilham menjelaskan kronologinya. Ini berawal saat pelapor Angga Kardain dan pelaku keluar menggunakan sepeda motor milik pelapor dan kembali ke mes. Lalu pelapor meletakkan kunci motornya beserta handphone di samping pelapor berparing. Dan ketika terbangun, pelapor melihat HP dan sepeda motornya telah dibawa lari oleh pelaku. Dari kasus tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor peraknya Baha Vega ZR tahun 2010 berwarna biru. TKP kedua di Kelurahan Tehok, Kejambatan Jambi Selatan, Kota Jambi, pada 23 Paret 2024 sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, dengan tersangka Aziz Rizki Adana Rizaldi, 16 tahun, warga kejambatan Jambi Selatan, dan Hendrik, 37 tahun, warga kejambatan Alamparajo, Kota Jambi. Dikatakan AKP Ilham, pelapor Sunarti beragam bekerja sebagai asisten rumah tangga dan menuju ke rumah majikannya, lalu memarkirkan sepeda motornya di teras depan rumah majikannya. Dapu saat pelapor ingin memasukkan sepeda motornya ke garasi, sepeda motornya didapati telah hilang. Dari hal itu, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu lembar STNK dan BPKP, sepeda motor merek Yapaha Mioje tahun 2015 warna merah, dan satu unit sepeda motor Mioje warna kuning hitam. Kami dari S-Tin Prostadami, khususnya opsional ramur, berhasil menyebut prasus sebanyak 15 kasus, 2 TO dan 13 non-TO, yang diramur sendiri ada 2 TO dan 4 non-TO, selebihnya di masing-masing konten. baik pada hari ini, berdasarkan LP, B391624, TSK Inisial R, waktu kejadian, di jalan kecil mobil, kecematan pasir, kalau merah kota Jambi. Jadi, untuk modusnya, untuk PO yang pertama ini, mereka satu, satu tempat kerja di penutian mobil, tinggal satu mes, satu kamar, pada saat pelaku melihat, pelapor ini tidur, disitulah aksinya mengambil, berdasarkan motor, dan satu unit sepeda motor, dan berhasil kita ungkap, bisa kita lihat sendiri, disini ada BB-nya juga, Yamaha Vega ZR tahun 2010. untuk yang PO yang kedua, pelaku anak, atau inisial, AR, dengan modus, ada, pelapor ini, bekerja sebagai ART. Pada setengah 7 pagi, datang ke rumah, majikannya, dipakirnya di teras, dilihat kosong, AR ini mengambil motor tersebut. Berhasil juga kita ungkap, dari AR ini, hasil pengembangannya, dia ngasih ke Wendy, Wendy sama Yopeng, terus dijual ke Henry. Sekaligus, 480-nya kita tahan. Berarti anak kecil ini diperintahkan dewasa? Memang dia sudah beberapa kali, bukan cuma kasus ini, kasus di Jatandras juga ada. Malim Adrian, Sandi Cek TV, melaporkan. terima kasih. 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 Terima kasih.